Hukum-hukum gravitasi Menurut Newton, dalam hukumnya tentang gravitasi, mengatakan bahwasannya Gaya gravitasi antara dua partikel besarnya sebanding dengan hasil terkali masa kedua partikel dan berbanding terbaik dengan kuadrat jarak antara kedua partikel tersebut Secara matematis, gaya gravitasi bisa kita urekan sebagai G besar dikali M1 dikali M2 dibagi R kuadrat dengan F merupakan gaya gravitasi dalam Newton M1 dan M2 adalah masa masing-masing benda dalam kilogram R jarak antara kedua benda dan G besar merupakan konstanta umum gravitasi yang nilainya 6,72 x 10-11 Nm2 per kilogram kuadrat Nah misalkan, sebuah benda langit di ruang angkasa yang bermasa 5.000 kg mengorbit bumi dengan jari-jari orbitnya 1,0 x 10-7 m atau 10 juta meter Jika masa bumi adalah 6,0 x 10-24 kg dan konstanta gravitasi G adalah 6,67 x 10-11 Nm2 per kilogram kuadrat maka tentukanlah besarnya gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda tersebut Oke, diketahui Yang pertama adalah masa benda 2 atau masa benda langitnya M2 yaitu 5.000 kg atau bisa kita tulis juga 5 x 10 pangkat 3 kg Kemudian jari-jari orbitnya ini berarti jarak antara kedua benda yaitu 1,0 x 10-7 m Kemudian masa bumi atau kita sebut saja sebagai masa benda 1 itu 6,0 x 10-24 kg Kemudian konstanta gravitasi G nya 6,67 x 10-11 Nm2 per kilogram kuadrat Ditanya adalah gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda kedua Nah, kita langsung saja masukkan F sama dengan G besar M1 dikali M2 per R kuadrat G nya adalah 6,67 x 10-11 Sama dengan G nya adalah 6,67 x 10-11 Dk M1 nya adalah 6,0 x 10-24 kg M2 nya 5 x 10-3 R nya adalah 1,0 x 10-7 Nah, ini R nya adalah dikuadratkan Ini 6,67 x 10-11 Ini 6 x 5 adalah 30 x 10-27 Ini per 1 x 10-14 F sama dengan Ini berarti 6,67 x 10-11 Dkali 30 Dkali 10-27 Dkali 10-14 6,67 x 30 Itu berarti 66,7 x 3 Itu sekitar 201 Dkali 27 Dkurangi 11 Itu 16 16 dikurangi 14 Itu 2 Itu 10 pangkat 2 Berarti ketemunya adalah 201 0,0 Berarti 20.100 newton Nah, sebagai catatan Gaya yang dialami oleh benda 2 Itu sama besar dengan gaya yang dialami oleh benda 1 Jadi Gaya F2 itu sama dengan F1 Yaitu 20.100 newton Nah, nilainya atau kuatnya itu sama Hanya mungkin berbeda arahnya gitu ya Kalau bumi itu gayanya Arahnya menuju ke Benda langit tadi Selain benda langit tadi Gaya itu arahnya menuju ke bumi Namun, kuatnya adalah sama Nah, kita sudah tahu Gaya interaksi atau gaya gravitasi Di antara kedua benda ini adalah sebesar 20.100 newton Kemudian Berapakah kuat medan Atau kuat medan gravitasi Yang dirasakan oleh benda langit kedua ini Akibat adanya bumi Nah, pada hukum kedua newton Kita sudah dapatkan A sama dengan sigma F Dibagi M Nah, berarti ini karena Fnya kita sudah tahu ya 20.100 newton Nah, Mnya juga kita tahu Yaitu bermasa 5.000 kilogram 5 dikali 10 bangkat 3 kilogram Berarti bisa kita hitung Percepatan gravitasi Yang dirasakan oleh Si benda langit tadi 20.100 dibagi 5 itu 20.000 dibagi 5 itu 4.000 100 dibagi 5 itu 20 ya Berarti 4.020 Per 10 bangkat 3 Atau 4.020 Atau 4.020 Meter per sekon kuadrat Oh, berarti Kuat Percepatan gravitasi Yang diterima oleh si benda langit tadi Akibat Bumi Itu sebesar 4.020 Meter per sekon kuadrat Nah, tadi Dalam menentukan Gaya gravitasi Kita Menggunakan Persamaan umum F sama dengan G besar M1 M2 Per R kuadrat Nah, dengan catatan M1nya tadi Adalah Masa bumi Dan M2nya adalah Masa benda langit tadi Nah, selain menggunakan Hukum kedua Newton yang tadi ya Yang kita tahu A adalah Gaya yang tadi Terdapatan Dibagi oleh masa benda itu Nah, berarti Persamaan ini juga Bisa kita Substitusikan ke Persamaan Gaya gravitasi tadi Berarti A Itu F Dibagi M Dimana F Nya adalah G besar M1 Dikali M2 Per R kuadrat Dibagi M lagi Nah, dengan catatan M yang dipenyebut ini Merupakan Masa benda langit Nah Yang kita tadi Pada persamaan pertama Kita sebut sebagai M2 Berarti Persamaan ini Bisa kita tulis Menjadi A Sama dengan G besar M1 M2 Per R kuadrat Dibagi M2 Nah Ada M2 Di dua tempat Di pembilang Dan penyebut Bisa kita Apaikan Sehingga Percepatan Gravitasinya Kita peroleh A Sama dengan G besar M1 Per R kuadrat Atau Bisa kita tulis juga Sebagai Percepatan gravitasi Suatu benda Itu sebesar G besar Masa benda itu Dibagi R kuadrat Nah Menggunakan Persamaan Ini Kita tidak Perlu tahu Masa benda Yang Masa bendanya Itu berapa Kita hanya cukup tahu Masa Benda yang Mengakibatkan Medan gravitasi Itu Berapa Jadi Ini misalkan Suatu benda Sebut saja Planet A Kemudian kita ingin Mengetahui Berapakah Kuat medan gravitasi Pada sembarang Titik Ini Nah Kita bisa Menggunakan Persamaan G Kecil sama G besar Dikali Masa benda Itu Dibagi R kuadrat Nah Ini R nya Merupakan Jarak Antara Titik Yang kita ingin Ketahui Medan gravitasinya Terhadap Pusat Masa benda Seperti Apakah Medannya Arahnya Kemana Medan gravitasi Arahnya Itu Menuju Benda Itu Dari Segala Arah Seperti Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh